Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana perjalanan dari checkpoint 7 ke checkpoint 11 S.Dalemir, kali ini video akan bercerita tentang perjalanan dari checkpoint 11 S.Dalemir ke checkpoint terakhir di Depton atau titik finish. Setelah beristirahat sekitar 45 menit di S.Dalemir, akhirnya kita melanjutkan perjalanan di jam 6.34. Ini pasangan dari Jerman, kita mau beberapa kali. Kita lagi dalam perjalanan menuju ke Brampton, arah balik, kita sudah muter balik ke Brampton. Di sekitar 32 km, dari checkpoint terakhir ke Brampton. Checkpointnya sekitar 50 lah, lupa angkanya 49 atau berapa. Kayaknya ini, kita masuk ke keberumahan kali ya. Nih, kita lagi menuju ke Brampton. Tau, berapa kilo lagi? Mungkin sekitar 5 kali. Baik, Gopronya nggak mau nyala. Namun-namun, file juga nggak pada hilang. Panas banget. Panas terik. Mudah kan masih dingin. Di 53. Kilo. Di 54. Kayaknya di 59 dah dari checkpoint terakhir ke dia. Setelah menempuh perjalanan sejauh 59 kilo selama 3.5 jam lebih, akhirnya sekitar jam 10.16 kita tiba di checkpoint Brampton. Langsung sarapan lagi. Keluar sana di Rempton. 10.43. Udah mulai sepi. Tepada berangkat. Ini orang-orang yang lagi balik. Ya, dia-dia juga mungkin ya. Pada seger-seger tua-tua. Beda sih mereka ya. Nggak kaya kita. Kuat-kuat. Mak-mak juga ada. Masih muda juga ada. Meninggalkan Brampton. Pada ribut semua panas. Padahal cuma dua empat. Lihat tuh. Bules-bules. Belum ke Pandura. Ada kakuh. Tahan. Panas kebanyakan. Panas sangat. Lihat tu tanjakan di depan. Lihat kanak. Lihat begini. Kelihatan begini ya. Baris putih sama kaya pohon. Yuk video dulu deh. Anjak lagi. Balik ke... Panas. Kemarin emang parah. Tapi gede banget tuh sapi. Makanya sama rumput lo. Gede banget tuh deh. Lihat yang hitam tuh. Duduk mampu sih. Ini dua belas. Ada yang tinggal tujuh. Perjalanan menuju barat castle ini melalui dua tanjakan yang cukup parah. Yang pertama adalah sebelum St. John Chapel. Dan yang kedua adalah setelah St. John Chapel. Tanjakannya sama-sama parah. Sekitar 600 meter ke atas lah. Tanjakannya lah. Selain tanjakannya yang gak habis-habis. Walaupun gradiennya mungkin gak terlalu tinggi. Tapi karena panjang. Teriknya matahari. Dan angin yang cukup kencang juga membuat... Kayaknya jalanan gak habis-habis. Setelah lewat tanjakan pertama. Kita ngasuh dulu di salah satu minimarket di dekat St. John Chapel. Setelah beristirahat sejenak. Sekarang kita siap-siap masuk ke tanjakan yang kedua. Lihat kanan aja deh. Gak usah dilihat depan. Lihat kanan. Kayak begini memang jalanan deh. Tadi dari sana. Sampai di atas. Lihatnya ke bawah kayak begini. Terus disana masih ada lagi tuh di ujung. Ampret gak? Ini tanjakan ngehe. Sampai di ujung. Agar Bapak-bapak dia nokrong sini. Rasanya udah dari Senin. Dia bagi-bagiin air sama cookies. Sekarang jam 5 sore. Baik banget nanti ya. Ini handphone goyang. Gara-gara. Gara-gara angin. Ini handphone goyang. Lumayan ada Bapak bule ini. Jadi saya bisa isi bidon yang sudah hampir habis airnya. Ditambah Sempet Makan Applejack Flagjack Katanya dari Dia bikinan dia sendiri. Lumayan buat Isi-isi perut Sambil ngasok dan ngobrol Dengan Dengan si Bapak bule. Ada juga Pesepeda lain Yang baru nyampe Tapi Pas ditawarin Untuk Isi minum Dan ngambil kue Dia bilang Masih cukup Sampai ke Perjalanan ke bawah Ini udah sampai Di titik Paling atas Tanjakannya sih Jadi abis Dari sini Kita tinggal Meluncur ke Bawah Tapi ya Kita berhenti Sebentar Dan ngobrol-ngobrol Sama si Bapak ini Selinjanya Ada protrasi Marah-marah Temannya Ada kesasar Ini di kota Banar Kasal 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 Angkatan laut Bangunannya Modal begini Ini sebenarnya Ini akan tanah kosongnya Pada rumahnya Masih aja dikasih muter-muter Atau pantas Sudah pegel Muzium Sampai juga Gak ada yang flat Cukup lama Beristirahat di Banar Dini Sekitar Hampir 3 jam Akhirnya Jam 10 malam Saya melanjutkan perjalanan Ke Checkpoint selanjutnya Sempat mengalami Ban bocor Di tengah malam Akhirnya Tiba juga Di Malton Sekitar jam 5.33 pagi Beristirahat Hanya sekitar 2 jam Tanpa tidur Kita melanjutkan Perjalanan Ke Checkpoint berikutnya Ke Hazel Rutenya Gini doang Bosen Melihatnya Padang rumput 1.500 kg Begini doang London Edan Edan Bah Edan Bah Edan London Edan Bah London Gimana Pemandangannya Gampang Nih Setelah sedikit Frustrasi Dengan kondisi Jalan yang ada Dan menempuh Perjalanan Selama Hampir 3.30 jam Akhirnya Tiba di Checkpoint selanjutnya Di Hazel Sekitar Jam 11.18 Setelah Beristirahat Kurang dari 2 jam Akhirnya Jam 13.10 Saya melanjutkan Perjalanan Ke Load Setengah jam Perjalanan Dari Checkpoint Sempat Berhenti Di salah satu Store Karena mereka Menawarkan Minuman gratis Ini Sudah Ketiga Kalinya Saya Dibantu Penduduk Sekitar Setelah Berjalan Sekitar 3 jam 40 menit Menempuh Jarak 60 km Akhirnya Sekitar Jam 16.53 Kita Tiba Di Checkpoint Load Dan Beristirahat Sebentar Tidak 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 Sampai 1 jam Akhirnya Saya Bersiap Siap Kembali Untuk Berjalan Ke Boston Di Checkpoint 17 Perjalanan Ke Checkpoint Boston Ini Ditempuh Dalam Waktu Sekitar 2.5 Jam Dengan Jarak Sekitar 53 Kilometer Kita Tiba Sekitar Jam Setengah Sembilan Malam Di Boston Ini Di Boston Inggris Bukan Amerika CP 16 1330 Sudah Sisa 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 Dua Enak Sepi Bebas Tidur Bebas 8 20 An Kayak Orang Bener Malam Malam Begini Ini Masih Pinggir Kota Kelihatan Apa-apa Juga Tapi Hei Gelap Ini Masih Jalan Antar Kota Sih Oleh Siang Kan Kiri Kanan Kelihatan Padang Bandum Malam Ya Kelihatan Apa Kelihatan Bulan Burnama Ya Begini Nih Bolong Lebih Enak Malam Perjalanan Ke St. Ive Ini Memakan Waktu Sekitar 5 Jam Dengan Jarak 90 Kilometer Cuaca Cukup Dingin Di Pagi Hari Sehingga Saya Sempat Berhenti Beberapa Kali Untuk Menghangatkan Badan Akhirnya Tiba Di St. Ive Jam 3 Pagi Setelah Beristirahat Sekitar 2 Jam Di Jam 5 Pagi Kita Melanjutkan Perjalanan Menuju Ke Checkpoint Berikutnya Di Great Eastern Dan Langsung Bablas Ke Titik Finish Di Depden Tiba Di Great Eastern Sekitar Jam 9 Kurang Dan Sekitar Setengah 10 Kurang Sudah Berangkat Menuju Ke Titik Finish Di Depden Ya Hit Finish Juga London Edan Bah London Finish Finally Finally Finish Crazy Kita mau jalan ke belakang Empat titiknya Kali Ya Paling Juga Orang Seri Pemak Ratus Pake Pada Beginian Thank you Woo 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 Thank you Akhirnya di hari Jumat jam 11.47 Saya menyelesaikan perjalanan panjang 1.500 kilo 1.528 kilo Selama 125 jam 47 menit Dengan COT 128 jam Akhirnya berkat dukungan moral maupun material Dari teman-teman BMC maupun non-BMC Saya bisa menyelesaikan perjalanan jauh ini 1.528 kilo dalam waktu 125 jam Dari tanggal 7 Agustus sampai 12 Agustus Terima kasih banyak atas support dan doanya Sehingga hal ini bisa terlaksana dengan baik Ini tempat makan nih Oke let's go home Jangan lupa di subscribe Dan ikuti terus cerita perjalanan ultracycling lainnya Di Sesuka Ale